ini Indonesia Amerika di bawah sini ini tiga kali perjalanan saya tulis di buku ini ada foto saya juga Bapak lihat ya mudah-mudahan manfaat ya buku terakhir ini khusus bagi orang yang banyak dosa merasa banyak dosa ini kira-kira buat siapa ini MC 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 Oke MC selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik kapal selam sambil makan nanas telat-telat yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah mali zama-zama bapak ibu Allahumma 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 faqihna fi din wa alimna wa alimna wa alimna wa alimna atawim allahlhumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutakabbala warizkan wasihan halalan dayiban mubarakat Allahumma rzuqnal kona'ah wa habibna fi salatil jama'ah wazakirna bilmawti kula sa'ah wahsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wa sallama sahib asyapa'ah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'ad hadaratil afadil salatil ulama wal-masyayikh wal-asadil al-a'izzah wal-ajillah hafidhah kumullahu wa ra'akum yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama para guru tuan guru para sepuh pini sepuh para tokoh aparatur pemerintah setempat Pak RW Pak RT yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terkhusus ketua panitia peringatan hari besar Islam maulid baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-mukarram al-mustad pakhruddin serta seluruh panitia yang insyaallah menjadi ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjadi muhib bin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam juga seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir memperingati hari besar Islam lahirnya baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di perumahan yang kita cintai ini saya dari rumah tadi berangkat ini htn ini apa ya kepanjangannya ternyata setelah sampai ke sini perumahan kunian tanpa nama gimana kalau kita kasih nama Pak Rw namanya itu ya dulu ada Kiai beliau punya hobi Wiridan itu cuma satu seolah-olah Wiridan yang lain di kiri yang lain Hai enggak ada apa-apanya dikirnya apa Alhamdulillah jadi setiap ketemu sesuatu setiap melihat sesuatu yang dia beliau ucapkan Alhamdulillah sampai dijuluki sama orang Kiai Alhamdulillah beliau punya pesantren juga tanpa nama dijuluki dipanggil disebut sama orang pesantren Alhamdulillah jadi gimana kalau kita kita namain perumahan Alhamdulillah saya termasuk yang percaya nama itu doa ucapan itu doa kenal Imam Abdul Rahman as-sudes kenal Hai yang sekarang jadi presiden Imam Haramain ya terlepas dari apa itu fahamnya tapi saya termasuk yang percaya doa ucapan nama itu nama yang baik itu doa ya dulu ada cerita Hai beliau ini suatu kecil termasuk yang aktif anak yang aktif itu super aktif saat itu keluarga beliau akan kedatangan ulama besar ya ibunya dari pagi sampai siang masak masak besar masak kebuli kira-kira orang Arab masak kebuli selesai jam 11 siang sudah dihidangkan semua makanan eh tiba-tiba Abdul Rahman as-sudes kecil ini bawa pasir dia taburin semua kebuli itu baju dengan pasir kira-kira perasaannya gimana kalau begitu baik ya Allah masak dari subuh selesai jam sebelah sudah dihidangkan Abdurrahman as-sudes selesai main dia bawa pasir ditabur itu kebuli Hai tapi yang unik marahnya ibunya ini Hai ukhruji anta kata ibunya Jalallahu laka ima manlil haramain marahnya begitu keluar kamu mudah-mudahan dan engkau di kemudian hari menjadi presidennya Imam haramain kira-kira menjadi imam dua tanah suci kira-kira Ibu kalau marah begitu pantesan anaknya enggak soleh-soleh itu ibunya ketika marah Jalallahu laka ima manlil haramain keluar kamu semoga Allah menjadikan kamu sebagai imam dua tanah suci siapa yang tidak kenal Imam as-sudes sampai sekarang Hai Zalasa ilum biadabin waqiyah yang suaranya begitu enggak kalah saya enggak kalah ini ama vokalis tadi dulu juga saya termasuk ini punya grup band apa ini band tabok ini band keber alhamdulillah jadi usul saja usul ya ini terserah dikasih nama apa ero ya kerumahan Alhamdulillah jadi kiai Alhamdulillah ini pernah ada satu undangan ceramah di dalam mobil ini empat orang yang namanya kiaikan widi danya macam-macam ya yang diistikomahkan tuh macam-macam yang satu subhanallah widi danya yang satu lah Allah wala kuwata illa billah eh di tengah perjalanan melihat orang gila telanjang orang gila telanjang yang satu astagfirullahaladzim kiai yang satunya lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajwa yang satu lagi subhanallah nah giliran kiai syahid ini kiai Alhamdulillah bingung dia mau ngomong apa Alhamdulillah Rabbil Alamin saking enggak ada widi dan lain kata beliau yang lebih cihuy begitu lebih abdol selain Alhamdulillah makanya dalam hadis ada alhamdulillah ibad illallah alhammadun dalam hadis seutama-utamanya hamba di sisi Allah subhanahuwata'ala adalah hamba yang hobinya yang senangnya memuji Allah subhanahuwata'ala mudah-mudahan panitia seluruh yang hadir di sini dianggap oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam sebagai umatnya sebagai ahbabnya sebagai fansnya mudah-mudahan kita dihimpun bersama beliau di surganya Allah subhanahuwata'ala saya termasuk yang percaya satu tempat yang tempat itu sering dikumandangkan disebut nama beliau Insyaallah tempat itu akan diberkahi oleh Allah akan dijaga oleh Allah subhanahuwata'ala kenal Abu Jahal Abu Lahab kenal tiap hari ayatnya dibaca pernah nggak Bapak mendengar selama Nabi hidup Abu Jahal Abu Lahab ini diazab seketika pernah nggak nggak ada dia matinya ketika ada perang Oh turun ayat wama kanallahu liyuhadzibahum waantafihim sekali-kali Allah tidak akan mengazat mereka menyiksa mereka termasuk orang kafir waantafihim selama ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Muhammad Bahagia nggak kira-kira hari ini Bu hari ini bahagia nggak kira-kira kok kayaknya susah semua gitu saya tanya sekali lagi bahagia nggak hari ini Pak MC bahagia nggak Pak Ustadz Halimi mana tadi bahagia nggak hari ini harus bahagia karena memang perintahnya harus bahagia Bu ya kul bifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika fal yafrahu jadi tidak ada rahmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia ini bahkan di alam semesta ini selain hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita diperintahkan fal yafrahu dengan rahmat tersebut bahagia enggak ada rahmat terbesar mudah-mudahan dengan kita mahabbah bahagia ini ya kita dihimpun bersama beliau abu lahab mohon maaf itu dalam riwayat sahih al-bukhari dimimpikan oleh kerabatnya setiap hari Senin mendapatkan ruksatul adab mendapatkan takfiful adab keringanan siksa itu disebabkan karena apa satu saja bu ketika mendengar keponakannya Nabi Muhammad maksudnya lahir beliau membebaskan buddhanya yang bernama suwaibah al-aslamiyah siapa bu yang kemudian suwaibah ini menjadi ibu susuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata suwaibah hamba sahayanya ini wahai majikanku wahai majikanku telah lahir keponakanmu betul telah lahir betul karena engkau bawa kabar bahagia aku bebaskan karena itu dalam mimpi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ruksatul adab keringanan siksa setiap hari Senin keluar dari jari jemariku air sehingga dari hadis ini ada seorang ulama hadis bernama al-hafid Syamsuddin ad-dimashki namanya jadi kalau ulama hadis ahli hadis gelarnya sudah al-hafid ya al-hafid itu sudah tidak diragukan keilmuan hadisnya pendapat-pendapatnya muktamad kredibel dari hadis ini beliau bikin syair begini Mungkin Pak Eusi bisa diulang bisa-bisa ya itu saya ngapalinnya setahun Pak Eusi kata beliau kalau yang ini saja yang kafir telah jelas selanya dalam Quran kekal selamanya dalam neraka Tabaq Yada Abi Lahabin Watan tetapi atah anahu fi yaumil ish naini da'ima yukhoffaf anhu lissururi bi-ahmada datang kepada dia setiap hari Senin keringanan disebabkan karena apa lissururi bi-ahmada disebabkan karena ketika Rasulullah lahir dia bahagia maka saya tanya ibu bahagia apa enggak tapi ngantuk semua ini mohon maaf Pak Ustadz Pahurin saya dikasih waktu sampai jam berapa ya enggak tahu pokoknya kalau udah oh 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 selesai ibu ya karena begini ya Ustadz Kiai Habib itu khawatir nanti di akhirat masuk surganya belakangan kalah sama supir kopaja sama metromini kata Gus Dur supir kopaja sama metromini nanti masuk surganya duluan wajib kenapa karena mereka bikin penumpang inget guzi Allah semua ini serempet sana serempet kesana astagfirullahaladzim sementara Kiai kalau hutbah Jumat itu bikin jamaah bukan inget guzi Allah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua kita khawatir begitu tuh di akhirat malah belakangan masuk surga jadi tolong saya bantu saya jangan sampai masuk surganya belakangan mudah-mudahan masuk surga semua buah jika kulu umati yadukhulu naljannah illa man abad semua umatku kata beliau akan masuk surga kecuali bagi yang enggak mau berarti ada yang enggak mau masuk surga ya ada di sini yang enggak mau masuk surga cung ya Allah kedua setan itu enggak suka kebaikan percaya enggak ibu setan enggak suka kebaikan dalam hadis setan itu mengalir di aliran darah manusia mengalir ke pantat baru duduk 2 menit di taklim berasa sudah 2 jam mengalir ke tangan ngopepang 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 bahasa Sunda terbisa cici mengalir ke mata ngantuk Bismillah Allah mengalir ke tenggorokan darah khotib kelamaan bura-bura batu oh oho 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 kalau bahasa santri Hatta di sini Goya Yardimu Goya maka harus sampai selesai misalnya Ibu pulang di tengah jalan lagi ngaji begini mati ketabrak tronton misalnya maka itu tidak Sabirin lah matinya pun enggak Syahid saya ancam dulu matinya mati sangit Hatta di sini Goya Yardimu Goya ya maka harus sampai selesai sampai doa selesai siap enggak kira-kira Bu sampai subuh enggak Hai Sampai mana tadi Serempel kata beliau bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia setiap hari bersyukur setiap hari bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia meninggal dalam keadaan bertauhid mengesahkan Allah subhanahuwata'ala yang kafir saja sudah jelas nasnya dalam Al-Quran di neraka setiap hari Senin mendapatkan ruksatul adah maka bagaimana yang mengesahkan Allah subhanahuwata'ala kata beliau demi Allah orang yang setiap hari bahagia dengan hadirnya Rasulullah setiap hari istiqomah bersolawat kepada beliau hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah subhanahuwata'ala akan selalu diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya akan diselamatkan dunia akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Nabi Sadam Alayka Ya Rasul Selamat Terima kasih Alayka Ya Rasul Selamatlage Alayka Ya Rasul Selamat Staram Alayka Ya Rasul Salaam Alayka Ya Habib Salaam Alayka Salawa Duhullah Alayka 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 salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salam alaika saya mau kasih hijazah mudah-mudahan bisa diamalkan dengan istiqomah istiqomah itu bukan istri tiga dikontrakin rumah bukan istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan berupaya menjauhi kemaksiatan itu istiqomah mudah-mudahan yang bisa diamalkan sepertinya saya lihat itu dari sini susah semua mudah-mudahan hilang susahnya Bu Haji ya saya dikasih ijazah sholawat sholawat ini namanya shajarotun nukut shajarot artinya pohon nukut duit kalau urusan duit Insyaallah senang semua ya Pak MC ya Pak MC berantem sholawat apa namanya Pak MC shajarotun nukut shajarot artinya pohon nukut duit Insyaallah kalau Pak Haji Bu Haji mengamalkan istiqomah seolah-olah di depan rumah ini ada pohon duit kira-kira begitu saya dapat ijazah ini dari Habib Saggab namanya siapa Bu beliau punya pesantren di parung ini besar namanya pesantren Nurul Iman mungkin pernah dengar dulu beliau ini Mondo di Al-Jazair kepada seorang wali mursyid namanya Syekh Balqoin siapa Syekh Balqoin namanya guru bayah kadang bisa melihat muridnya ini keadaan muridnya ini baik lahir maupun batin ya cuma disampaikan saja dilihat oleh Syekh Balqoin saat itu Habib Saggab mau pulang kampung mau pulang ke Indonesia sepertinya kalau pulang ke Indonesia susah ini Saggab sini ini saya punya amalan yang sudah saya istiqomah amalkan dan saya rasakan manfaatnya kamu amalkan ya agar di depan rumahmu ada pohon uang kata beliau Kiai guru Syekh saya ini belajar di sini Mondok di sini bukan untuk nyari dunia saya ingin menjadi sufi ingin tazkiyatun nafsi ingin menjadi ya supi gitu namanya kalau Bapak kan suka film ya udah amalin aja kata gurunya memang redaksinya bagaimana Kiai redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammadin mari sama-sama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammadin dibaca 400 kali setelah waktu isya atau setelah solat isya tidak keluar subuh berapa kali bajik redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina tidak keluar subuh Ustadz kalau keluar subuh bagaimana dikodoh jangan sampai hari-hari kita lewat tanpa solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallamu demi Allah kata Habib Saggab saya ini mengamalkan solawat sajaratun nukud 7 tahun saya pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa baju cuma satu istri saya sakit harus ngutang kemana-mana Hai tapi saya istiqomah ngamalin Bapak bisa lihat sekarang saya punya pondok tiga di Lombok di Malang paling besar di parung ini santrinya 30.000 kalau tidak salah dan itu gratis semua saya pernah ke sana ini sehari berapa ton masak beras puluhan ton kata mereka dan duitnya dari mana enggak tahu datang sendiri itu orang kalau sudah dimakbul begitu ya Hai kata beliau santai aja ngamalinnya sambil ngasuh anak pegang tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad sambil nonton TV bisa pegang tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad אבל sambil jalan-jalan di mall shopping shopping bisa pegang tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sambil bawa motor bisa Hai apekan tasbih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alik Sayyidina Muhammad Bawa mobil bisa bawa mobil Mudah-mudahan hilang susahnya Saya sudah ngamalin 3 tahun Saya pengen alfat Pengen nikah lagi Tapi itu gak hasil-hasil Ini gimana Bukan gak dikabulkan Tetapi Allah maha mengetahui Mana yang terbaik Boleh jadi Pak MC misalnya Minta alfat tapi gak dikasih Kalau dikasih Mungkin gak ke meskid lagi Mungkin Nongkorongnya di Mana Di cafe terus gak di meskid lagi Misalnya Jadi Tuhan Allah maha tahu Mana yang terbaik Ini saya ijazahkan Mudah-mudahan bisa diamalkan Ibu bilang kobil itu ya Ajastukum Kobil itu ajastukum Dibaca 400 kali Setelah sholat isya Tidak keluar subuh Intinya begini Jangan sampai Hari-hari kita Lewat tanpa sholawat Kan ada hadis Begini bunyinya Sesungguhnya orang paling utama Paling istimewa Paling agung Paling dekat Nanti kedudukan Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah orang yang Paling banyak Bersolawat kepada beliau Saya nanya Ke buruh Ke kiai Kiai Biar kita Tidak dianggap Pelit oleh Rasulullah Minimal sehari Berapa kali Bersolawat Kata beliau Minimal 300 kali Ini saya tambah 100 lagi Jadi 400 kali Kira-kira Banyak apa sedikit Bu Haji Banyak Pelit banget Gitu dengan Rasulullah Saya tambahin Bu ya Mudah-mudahan bisa Diamalkan Jadi 400 kali Redaksinya bagaimana Insyaallah Kalau orang Banyak bersolawat Kepada beliau Akan tumbuh Mahabbah Judulnya kan Mahabbah Betul gak judulnya Di antara Sarana Menumbuhkan Cinta Mahabbah Terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah dengan Banyak bersolawat Kepada beliau Sallu ala nabi Muhammad Ada seorang Badui bertanya Ya Rasulullah Matas Sa'ah Wahai Rasulullah Kapan terjadinya Kiamat Rasul balik nanya Ma'adad talaha Kok tanya-tanya Kiamat Apa yang sudah Kamu siapkan Untuk menghadapi Kiamat Si Badui ini Jawab Saya tidak Menyiapkan Apa-apa Gak banyak Sholat Gak banyak Sedekah Gak banyak Kuasa Yang saya Siapkan Hanya satu Uhibbullah Warasulah Saya cinta Kepada Allah Dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Saya punya Mahabbah Terhadap Allah Dan terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada yang Jawab Pelit banget Al-Bakhil Mantukir Orang yang Belit Medit Merepet Jahe Koret Adalah orang Yang apabila disebut Nama Rasulullah Tidak bersalawat Kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam 10 tahun khidmah Di rumahnya Rasulullah Jadi Aspri Sejak saya Khidmah Kepada Rasulullah Sampai sekarang Tidak ada Kata Sabda Yang paling Membahagiakan Saya Kecuali Sabda ini Yaitu Antama Aman Ahbab Engkau akan Dihimpun Dikumpulkan Bersama-sama Dengan orang Yang engkau Cintai Kalau begitu Kata Anas bin Malik Aku cinta Rasulullah Aku cinta Abu Bakar Aku cinta Umar Mudah-mudahan Dengan sebab Cintaku Terhadap Mereka Aku Dihimpun Bersama-sama Dengan mereka Meskipun Amalku Tidak seperti Mereka Mudah-mudahan Dengan hadirnya Kita disini Tumbuh Mahabah Kita dianggap Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Umatnya Mohon maaf Disini Ada yang Jalur Punya jalur Kepada Rasulullah Dari sisi Biologis Ada Al-Atas Al-Jufri Assegab Naundri Azmat Khon Ada PMC Alkohol Siapa yang bilang tadi Al-Pukat Ada disini Misalnya Mohon maaf Gak ada Sama sekali Bahkan mungkin Jalur Bapak Sampai ke Abu Jahal Misalnya Atau Kefir Aun Gak usah Khawatir Bapak Ibu bisa Menjadi Keluarganya Rasulullah Dari sisi Ideologis Dari sisi Kasab Jadi keluarga Nabi itu Ada dua Dari sisi Nasab Dari sisi Kasab Nasab Biologis Kasab Ideologis Itu Alu Muhammad Jadi Bisa Kita Menjadi Keluarganya Beliau Dari sisi Ideologis Syukur-syukur Dari sisi Biologis Ada Darah Biru Darah Asrofi Contohnya Siapa Contohnya Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi Orang Mana Orang Persia Gak ada Kaitannya Dengan Rasulullah Bukan Quresh Bukan Bani Makzumiyah Tapi Orang Persia Tetapi Nabi Berkenan Menganggap Salman Al-Farisi Sebagai Keluarganya Kata beliau Salman Minna Ahlal Baik Salman Bagian Daripada Keluarga Kami Keluarga Bu Ya Kalau Jatuh Ditolong Kalau Minta Duit Dikasih Kira-kira Begitu Kita Pengennya Di akhirat Meskipun Banyak Dosa Mau Masuk Teraka Jangan Kata Rasulullah Keluarga Saya Kira-kira Kenapa Salman Al-Farisi Dianggap Oleh Rasulullah Salallahu Alayhi Wasallam Keluarganya Dari Sisi Ideologis Pertama Punya Mahabbah Kedua Punya Pola Ajaran Contoh Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu Alayhi Wasallam Ada Lagi Satu Bilal Minna Ahlal Baik Kata Rasulullah Bilal Orang Mana Bilal Orang Etiopia Habasyah Dulunya Budak Dibebaskan Oleh Abu Bakar As-Siddiq Sampai Umar Mengatakan Anta Sayyiduna Wa Ata Kho Sayyidana Engkau Tuhan Kami Dan Dibebaskan Oleh Tuhan Kami Maksudnya Abu Bakar Jadi Kita Boleh Bilang Nabi Atau Menambahkan Beliau Dengan Sayyiduna Bukan Merendahkan Sebagaimana Perkataan Seorang Ustad Itu Bilal Nggak ada Kaitannya Dengan Rasulullah Dari Sisi Biologis Bukan Kuresh Bukan Darah Jalurnya Sampai Ke Beliau Sampai Ke Atasnya Juga Engkak Beliau Orang Etiopia Tapi Nabi Berkenan Menganggap Bilal Sebagai Keluarganya Itu Makom Luar Biasa Bilal Minna Ahlal Baid Ada Satu Lagi Dalam Hadis Itu Suhaib Namanya Suhaib Minna Ahlal Baid Suhaib Ini Orang Rum Orang Romawi Nggak Ada Jauh Sekali Tapi Nabi Mau Menganggap Sebagai Keluarganya Jangan Sampai Seperti Kanan Kanan Anaknya Siapa Anaknya Siapa Bu Haji Nabi Noh Secara Biologis Tapi Secara Ideologis Tidak Dianggap Sebagai Keluarganya Nabi Noh Kenapa Kira-kira Bu Karena Kanan Tidak Mau Itibah Tidak Mau Mengikuti Ajaran Ayahnya Ajaran Nabiullah Nuh Alayhi Salatu Wasallam Kata Allah Kala Ya Nuh Inna Hu Laisa Min Ahli Inna Hu Amalun Wairu Soleh Wahai Nuh Dia Bukan Keluargamu Kenapa Karena Dia Tidak Mau Beramal Soleh Senangnya Beramal Soleh Mudah-mudahan Kita semua Dianggap Sebagai Keluarganya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sarananya Dua Pertama Menumbuhkan Mahabbah Kepada Rasulullah Kedua Berupaya Itibah Mengamalkan Sunnah Sunnah Yang datang Dari beliau Ya Enggak usah Yang besar-besar Bu Haji Yang kecil-kecil Dulu Masuk kamar mandi Kaki kanan Atau kaki kiri Kiri dulu Keluar kamar mandi Kaki kanan Tapi dalam hati Diniatkan Itibah Ya Allah Mudah-mudahan Saya dianggap Oleh Rasulullah Sebagai umatnya Masuk masjid Kaki kanan Atau kaki kiri Kanan Keluar masjid Dalam hati Niatkan Ya Allah Ini saya niatkan Sebagai bentuk Itibah saya Ngikut saya Kepada Rasulullah Kan dalam Quran Gimana Kul ingkuntum Jadi tanda orang Cinta kepada Allah Adalah Itibah Kepada Rasulullah Bohong Orang mengatakan Cinta kepada Allah Kalau tidak Ngikut Rasulullah Kalau tidak Meneladani Apa-apa yang datang Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makan pakai Tangan kanan Tangan kiri Tangan kanan Setelah itu Doanya apa Bu Haji Gak usah Yang besar-besar Yang kecil-kecil Kita amalkan Mulai dari Misalnya Sholat berjamaah Di masjid Bagi laki-laki Perempuan juga Niatin itibah Karena Rasul Tidak pernah Sholat maktubah Sendirian Beliau Sholat maktubah Pasti berjamaah Niatin itibah Termasuk Misalnya Mengamalkan Zikir-zikir Yang diajarkan Oleh beliau Niatin itibah Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azim Kata Rasulullah Kalimatani Khafifatani Alal-lisan Takilatani Filmizan Habibatani Ilal-Rahman Ada dua kalimat Yang ringan Diucapkan Tetapi Kalau ditimbang Keutamaannya Bisa Memperberat Kebaikan kita Habibatani Ilal-Rahman Kedua kalimat Ini dicintai oleh Al-Rahman Apa bu Subhanallah Apalagi dalam riwayat yang lain Dalam hadis yang lain Siapa yang baca Subhanallah Wabihamdihi Ditumbuhkan baginya Satu pohonan di surga Baca satu kali Tumbuh bagi kita Satu pohon di surga Dua kali Kita punya Dua pohon di surga Baca tiga kali Ibu punya pohon di surga Tiga Seribu kali Punya Hutan di surga Ibu Pertinyi Inyi Kalau kata tukul Pertinyi Inyi Pertanyaannya Surga sudah ada Atau belum ada Pak Haji Surga sudah ada Atau belum ada Pak MC dulu Pak MC Pak MC Surga sudah ada Atau belum ada Tahu dari mana Belum mati Bu Haji Surga sudah ada Atau belum ada Belum Surga sudah ada Cuma belum sempurna Siapa yang menyempurnakan Manusia Itu dalam Quran Bersegeralah kalian Kepada ampunan Tuhan kalian Dan wajannatin Dan kepada surganya Yang seluas Langit dan bumi Waiddat Yang surga itu Telah disiapkan Untuk siapa Lilmuttakir Artinya sudah ada Begitupun neraka Sudah ada apa belum Pak Haji Sudah ada Apa dalam Quran Udah ada Cuma belum sempurna Siapa yang menyempurnakan neraka Itu yang joget Itu yang buka Aurat dengan Bangganya Di depan yang bukan Mahrumnya Sesungguhnya dia Mereka Sedang membangun Kaplingnya sendiri Di neraka Terus siapa yang Membangun surga Itu yang tiap hari Hatinya condong Kepada masjid Jamaah di masjid Baca Quran Sedekah Sesungguhnya dia Sedang membangun Kaplingnya sendiri Di surga Di neraka Apa di surga Kita tiap hari Denger surga Kalau bisa Masuk surga Bu ya Tiap hari Denger neraka Kalau bisa Jangan masuk neraka Makanya Kalau habis sholat Jangan Allahumma Lantas jalan Wa ilai Kal ngacir Jangan Allahumma Antas salam dulu Mau kemana Bu Haji Minta selamat dulu Ya Allah Selamatkan saya Keluarga saya Anak keturunan saya Masyarakat saya Jamaah saya Murid-murid saya Ini habis sholat Allahumma Lantas jalan Wa ilai Kal ngacir Bukan bahasa Arab Bukan itu Bukan bahasa Arab Kayak ada Kiyai Hobinya ngerokok Dia umroh Selesai umroh Makan Biasakan Kalau orang Hobinya ngerokok Kalau Kalau habis makan Kayak asem Sepet Dengan Santanya ngerokok Samsu Dikejar Kejar Sama Askar Haram Haram Dikejar Lari Kiyainya Haram Haram Ternyata Si Askarnya Polisi ini Pengen Rokok juga Dikeluarin Nama Kiyainya Samsu Wani 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 Matun Ududuhu Ba'danyatu Garam Filter Komodei Kujis Samsu Ini juga Bukan bahasa Arab Bukan bahasa mana Janjur Kayaknya Bahasa Tasik Wani Matun Ududuhu Ba'danyatu Garam Filter Komodei Kujis Samsu Apa kata Askarnya Syukron 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 Ngerokok Kalau habis Sholat Jangan Allahumma Lantas Jalan Wa'ilaikal Ngacir Ada sahabat Mulia Namanya Abu Hurairah Beliau ini Di akhir Hayatnya Muka beliau Sampai Lebam Ditanya Sama sahabatnya Kenapa Lebam Ini bekas Nangis Kenapa Nangis Saya takut Ketika nanti Mati Bekal saya Nggak cukup Kata Abu Hurairah Saya nggak takut Mati Kata beliau Yang saya takutkan Adalah Kehidupan Setelah Kematian Apakah bekal Saya cukup Atau tidak Selamat Atau tidak Itu kaliber Abu Hurairah Yang tiap hari Bareng Nabi Priwayat Hadis Paling Banyak 5.000 lebih Tapi di akhir Hayatnya Masih takut Ya Allah Terus bagaimana Dengan kita Satu Caranya Ada seorang Ulama Besar Namanya Al-Imam Abu Ishaq Ashirozi Beliau punya Karya Al-Muhadab Namanya Kemudian Disyarah oleh Al-Imam Al-Imam Al-Nawawi Jadi Al-Majmu Kitabnya Segini Kira-kira Harganya 2.3 juta Padahal Usia Umurnya Imam Nawawi Itu Cuma 45 tahun Tapi Karyanya Melebihi Umurnya Itu Umur yang Diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensyarah Kitab Al-Muhadab Al-Muhadab Ini Karya Imam Abu Ishaq Ashirozi Nah Abu Ishaq Ashirozi Ini Termasuk Ulama Yang Sering Bertemu Nabi Dalam Mimpi Sering Bertemu Nabi Dalam Mimpi Pernah Suatu hari Mimpi Dengan Rasulullah Nanya Abu Ishaq Ini Ya Rasulullah Al-Limni Kalimatin Anjubi Hafil Akhirah Ajarkan Kepadaku Satu Kalimat Yang Bisa Menyelamatkan Aku Di Akhirat Al-Limni Kalimatin Anjubi Hafil Akhirah Kemudian Rasulullah Dalam Mimpi Itu Menjawab Ya Sheikh Wahai Tuan Guru Nah Sejak Itu Abu Ishaq Ashirozi Punya Gelar Sheikh Sheikh Abu Ishaq Ashirozi Karena Dipanggil Orang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Sebutan Sheikh Ya Sheikh Kata Rasulullah Utlubis Salamah Fi Gairi Jawabannya Kalau Engkau Ingin Mendapatkan Keselamatan Doakan Orang Lain Dengan Keselamatan Itu Kaidahnya Jadi Kalau Kita Ingin Selamat Di Akhirat Jangan Pelit Mendoakan Orang Lain Juga Selamat Bisa Gak Kira-kira Guru Kita Guru Kami Kalau Kunu Ngajarin Allahumma Salimna Wal Muslimin Wa Afinah Wal Muslimin Jangan Untuk Pribadi Saja Pelit Banget Doakan Orang Lain Selamat Tajidha Fi Nafsik Maka Keselamatan Itu Akan Ditemui Akan Ada Pada Dirimu Kira-kira Kira-kira Kalau Dikembangkan Wahai Rasulullah Saya Pengen Dapat Berkah Doakan Orang Lain Mendapatkan Keberkaan Ya Allah Saya Pengen Punya Anak Soleh Menjadi Hafidhul Quran Hufad Al 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 Kita Cinta Terhadap Ulama Dipondokkan Di tempat-tempat Yang memang Fokus Mendalami Ilmu Agama Jadi Kaidahnya Begitu Apalagi Dalam Satu Hadis Rasulullah Sallallahu Al 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 tanpa sepengetahuan mereka melainkan malaikat muakal mengatakan walaqa bimithlin engkau pun akan mendapatkan yang semisal dengan apa yang kau doakan mendoakan mereka mudah-mudahan diampuni kita pun akan mendapatkan ampunan dulu guru kami kalau habis sholat ngajarin istighfar itu jangan untuk diri sendiri tapi sebut kaum muslimin seluruhnya Astagfirullahaladzim li masih masih untuk diri sendiri sebutin tambahin li wali wali daya wali masyaihina wali ikhwanina terus wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwat bayangkan sejak Nabi Adam sampai sekarang berapa juta manusia berapa juta kaum muslimin berapa miliar ketika kita memohonkan ampun untuk mereka walaqa bimithlin kata malaikat engkau pun akan mendapatkan ampunan sebanyak orang yang akan mendapatkan ampunan bisa dipahami baju atau ini paham ini diam ini paham ngantuk apa terpesona dengan saya doa malaikat itu mustajab walaqa bimithlin tanda doa malaikat muslimat mustajab dikabulkan Allah kata Rasulullah ida kolal imam ghaidil maghzubi alaihim walaqa al-lil siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat wufiro lahu mataqadda maka dosa-dosa kecilnya semenjak dia balik sampai sekarang diampuni itu tanda bahwa doa malaikat mustajab maka kalau bisa di rumah nih saya saranin aja ya jangan miara anjing mohon maaf ada yang yang miara anjing sini kecuali anjing yang kenapa karena malaikat tidak mau masuk ke rumah yang didalamnya ada anjing ah kalau rumah kita nggak ada malaikatnya ya pantesan hidup kita susah terus baju kalau rumah rumah kita enggak ada malaikatnya rahmatnya berkurang yang adalah anak tuh kalau rahmat berkurang doa enggak mustajab maka saya bilang dimana-mana rumah itu tidak sekedar untuk kita tempati tetapi kita gunakan untuk memakmurkan wirid-wirid kita dengan kiamul layel dengan tilawah Quran dengan pengajian pengajian Insya Allah malaikatnya banyak jadi malaikat tidak akan masuk ke rumah yang didalamnya ada anjing kecuali satu malaikat malaikat apa Bu malaikat maut dengan dia nggak peduli mau ada anjing mau ada kalau udah waktunya pasti masuk jadi upayakan rumah kita apa namanya steril dari benda-benda seperti itu agar dimudahkan semuanya jadi kembali Bu ya kembali kalau kita ingin mendapatkan mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sarananya satu memperbanyak solawat kepada beliau kedua berupaya itibak kepada beliau mungkin ini terakhir Hai lanjut baji Hai ini harga cabai masih naik apa udah turun udah turun bukannya naik terus ini yang turun kolor doang ada seorang ulama besar masih hidup sampai sekarang namanya Al-Habib Umar bin Hafib beliau cerita begini dulu ada seorang tua ganteng putih mati meninggal ketika meninggal itu yang tadinya putih wajahnya ini berubah jadi hitam pekat Hai si anak sulungnya cerita ya Allah saya ini malu ketika ayah saya mati kok wajahnya berubah jadi hitam pekat Hai nanti gimana kalau ada orang takzia malu saya kata Habib Umar cerita anak muda ini anak sulungnya akhirnya pingsan nah dalam pingsannya itu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tenang Wahai anak muda kata Rasulullah meskipun ayahmu ini ahli maksiat sehingga menyebabkan dia menjadi hitam wajahnya tapi dia juga ahli sholawat tapi ini jangan ditiru ya mudah-mudahan bapak ahli taat juga ahli sholawat ini sampel ter kecil kira-kira begitu terendah meskipun ayahmu ini ahli maksiat tetapi dia juga ahli sholawat saya simpan sholawat dia sekarang akan saya berikan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul si anak muda ini bangun kemudian melihat wajah ayahnya kembali menjadi putih sampai kemana-mana anak muda ini anak sulungnya wiridannya enggak ada yang lain selain sholawat umroh yang dia baca sholawat naik motor di dengerin sama temennya sholawat naik mobil di dengerin sama temen kok sholawat terus sih enggak ini pengalaman pribadi dan lain-lain jadi saya termasuk orang yang percaya sholawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ketika di dunia juga apalagi di akhirat wajah mudah-mudahan semuanya dapat sholawat ya ya Allah penting sholawat itu ngeri genting ketika dipadang mahsyar kita nggak dapat syafaat beliau semua manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam Wahai Nabi Adam tolong kami ini genting matahari di atas ubun-ubun kita ada yang tenggelam dengan keringat Nabi Adam bilang jangan datang ke saya saya malu dengan Tuhan dulu pernah berbuat mahasiat pernah melanggar perintah Tuhan makan dengan buah kuldi kata orang jangan datang ke saya datang ke cucu saya Ibrahim tuh lagi nongkrong Hai semua manusia datang kepada Nabi Ibrahim jangan datang ke saya kata Nabi Ibrahim saya juga malu dengan Tuhan pernah bohong tiga kali Nabi Ibrahim katanya pernah bohong tiga kali kalau menurut saya bukan bohong itu bahasa balaguhnya Tauriah Ustadz Bahru paham beliau jadi Nabi Ibrahim tuh nggak berani mendahuri memberikan syafaat ketika dipadang masyar karena dulu pernah bohong tiga kali kalau Bapak kan tiap hari ya bohong ya pertama Nabi Ibrahim pernah bohong ketika diajak oleh orang kafir ayo kita nyembah berhala kata beliau enggak ah lagi sakit ini sakim dalam Quran enggak lagi sakit padahal lagi sehat bohong kedua beliau punya paman namanya Azhar Azhar ini hobinya bikin berhala Nabi Ibrahim saat itu masih muda Fadaiyad kuruhum yukolulabu Ibrahim masih muda politik ketuhanannya sudah mantep kira-kira politik tahu eh diam-diam Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang dibuat oleh pamannya ini disisakan yang paling tua yang paling tua yang paling besar orang-orang kafir kaget kok Tuhan-Tuhan kami hancur semua ini ini pasti kerjaannya Ibrahim ditanya diontrog lah pun cekurang sundam kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami bukan saya tanya saja sama yang paling besar bohong kedua itu padahal yang ngancurin siapa Bu Nabi Ibrahim itu bohong ketiga di Mesir itu ada Raja Mata keranjang naon jelalatan jelalatan ngelihat istri orang dikit dia ambil ngelihat yang bahenol seetik ambil siapa yang tidak tahu istrinya Nabi Ibrahim Saidah Saroh orang paling cantik seluruh dunia saat ini ada kunjungan ke Mesir ke Raja itu karena memang beliau diutus di Mesir ya ketika ditanya oleh Raja ini ini siapa Nabi Ibrahim nggak jawab hadihi zaujati nggak jawab begitu ini istri saya tapi beliau jawab hadihi ukti ini saudari perempuan saya nggak jadi diambil tuh Saidah Saroh sama Raja tapi kalau bilang hadihi zaujati diambil sama Raja itu jadi beliau ini senangnya sama istri orang bohong keberapa tuh Baji bohong ketiga gara-gara itu aja Nabi Ibrahim nggak berani mendahului memberikan syafaat ketika dipadang masyarakat sebenarnya bukan bohong itu namanya tauriyah contoh-contoh ada orang dituduh maling dikejar-kejar sama siapa ya sama yang nuduh itu kemudian masuk di rumahnya Ustadz Pahru sebelum masuk minta tolong Ustadz Pahru saya ini dikejar-kejar mau dibunuh nanti kalau ada orang yang membunuh saya tolong bilang saya nggak ada di sini kata Ustadz Pahru ketika ditanya tadi lihat orang ini nggak nggak lihat nah itu namanya tauriyah yang begitu bohong yang begitu bohong apa bukan ya kira-kira begitulah kira-kira begitu kemudian semua Nabi merasa malu mendahului memberikan syafaat akhirnya berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW karena Nabi diutus tidak hanya untuk sekelompok manusia tetapi untuk seluruh manusia pada saat itu Nabi sedang sujud kemudian dipanggil oleh Allah ya Muhammad Irfa Raksa angkat kepalamu isfak tushafa berikanlah syafaat kepada orang yang memang berak mendapatkan syafaat tushafa maka dia akan mendapatkan syafaat dia akan diberikan syafaat nah saat itu Nabi sebagai al-fatih makanya ada solawat al-fatih Allahumma salli ala sayyidina muhammadinir itu betul itu karena Nabi al-fatih jangan dibidah-bidahkan jangan Nabi orang yang membuka keran syafaat dimana semua Nabi tidak berani mendahului memberikan syafaat kecuali dibuka oleh Rasulullah SAW selesai dibuka beliau memberikan syafaat ul-udmah silahkan kata beliau para Nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing silahkan hufadul Quran hamalatul Quran memberikan syafaat kepada keluarganya silahkan orang-orang soleh memberikan syafaat kepada temannya silahkan para ulama memberikan syafaat kepada murid-muridnya kata Nabi selesai selesai apa ditutup oleh beliau maka selesai tidak ada lagi apa namanya syafaat saat itu jadi kita penting terus berhubungan dengan Rasulullah SAW karena ketika di Padang Mahsyar itu digambarkan oleh beliau sendiri kita dengan saudara kita saja tidak kenal saking gentingnya yang hanya kita butuhkan di Padang Mahsyar adalah syafaat Rasulullah SAW maka kematian jangan kita takutkan yang kita takutkan adalah kehidupan setelah kematian yang panjang apakah bekal kita cukup atau tidak sampai akhirat kita ini baru fase kedua apa ketiga pertama alam al-arwah fase pertama kedua alam rahim 9 bulan baru masuk alam dunia enggak lama paling 60-70 tahun jadi siap-siap Pak Haji Bu Haji yang sekarang usianya sudah 59 tahun lebih 11 bulan lebih 29 hari kalau enggak pulang dari sini besok mudah-mudahan semuanya khatimah semua Bu ya baru masuk alam barzah barzah itu pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat kita enggak tahu di alam barzah ini sampai kiamat berapa ribu tahun lagi berapa juta tahun lagi hitung saja mungkin puluhan juta tahun baru kiamat enggak tahu bekal kita cukup apa enggak baru masuk alam terakhir alamul akhirah dimulai dengan yaumul ba'ath hari dimana kita dibangkitkan kemudian dihimpun di padang mahsyar selesai padang mahsyar masuk yaumul hisab dihitung amal-amal kita sampai Allah mengatakan ikro kitab baca hitungan amal-amalmu kitabmu itu mulai dari baleng sampai mati tercatat mulai dari yang terkecil sampai yang terbesal dulu pernah masuk ke kebun orang eh kebun orang kebun orang ngambil jambu orang misalnya itu ada catatannya tidak selembar dua lembar tetapi sepanjang mata memandang ikro kitabak kafa binafsikal yaum alaika hasibah baru masuk yaumul mizan ya udah sabar ajam ya baru masuk yaumul mizan ditimbang apakah kebaikan kita lebih banyak dengan keburukan kita mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan kita bu ya kalau kebaikan kita lebih banyak dari keburukan kita selamat naun ayat lebih banyak daripada amal solehnya fa ummuhu hawiyah maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah na'udzubillah summa na'udzubillah makanya saya bilang sering-sering baca tadi widid tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila adim yang keutamaannya dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat umur kita pendek-pendek tetapi insyaallah amal kita kalau kita upayakan lebih banyak daripada umur kita kemudian kemudian setelah itu masuk yaumus sirot baru tuh kita melewati neraka wa imminkum illa waridu haqa na'ala rabbika hadma makdiyah ada yang melewati sirot itu langsung melesat ke surga ada yang sambil jalan ada yang jalannya itu jatoh-jatoh iya kalau jatoh-jatohnya selamat kalau enggak masuk neraka na'udzubillah subhanahu'udzubillah jadi perjalanan setelah kehidupan di dunia ini panjang sekali maka nabi mengatakan al-qayyisman dana nafsahu wa amila lima ba'dal moh orang cerdas itu orang yang memperbanyak bekal menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya jangan dunia terus bangun tidur yang diingat dunia sampai tidur lagi dunia lagi dunia lagi seolah-olah besok dia enggak mati terakhir dan paling terakhir ini masih semangat kayaknya nih Pedro tolong ambilkan buku saya di mobil saya ngomong udah berapa jam satu jam nanti akan saya kasih pertanyaan yang bisa jawab saya kasih buku tadinya mau kasih duit cuma duit saya ketinggalan bahasa bahasa ambil ambil terakhir dan paling terakhir lihat judul dulu mempersatukan ya Allah mudah-mudahan huyubah ya itu yang kita harapkan meskipun beda paham disini Muhammadiyah ada Muhammadiyah sini ada NU ada salafi ada salafi wahabi wahabi ada isis ada isis wah itu suami takut isri itu ada apalagi ya ya wajar namanya kompleks masalah itu juga kompleks disini kan tetapi yang harus kita kedepankan adalah kebijaksanaan jangan gara-gara wabi hamdihi dengan tanpa wabi hamdihi akhirnya gak jadi sholat ada di Garut itu mohon maaf Baji kebetulan yang imam ini yang disuruh jadi imam yang pakai wabi hamdihi subhanarabial adim wabi hamdihi kesempatan ini kata dia kebetulan makbunnya yang gak pakai wabi hamdihi eh dia rumpuk dia sengaja kerasin Baji subhanarabial adim wabi hamdihi kata dia kan panas belakangnya yang belakang juga gak habis pikir dia nyari ide gimana caranya bales kata dia eh pas lagi sujud dia baca subhanarabial a'la tanpa wabi hamdihi kata dia tanpa wabi hamdihi dikerasin sama dia akhirnya gak jadi sholat itu Baji gara-gara wabi hamdihi aja itu ya Allah jangan gara-gara ini wajah itu dengan Allah mabait bertengkar jangan gara-gara pakai kunut gak pakai kunut bertengkar saya itu dulu pernah didatangi ketua DKM masjid kampung hutan di kampung hutan itu seumur-umur mengikuti madhab syafi'i yang bismillahnya jahar yang bismillahnya keras eh ada datang datang ustad katanya yang betul itu yang asok yang paling valid ketika baca fatihah dalam sholat bismillahnya sir gak ada kata dia bismillahnya itu sir sir itu naun pelan jadi selama ini kata dia salah itu padahal padahal di tempat itu ya mengikuti madhabnya syafi'i satu lagi ini kurang terus datang ke saya saya bilang mohon maaf ya jangankan kita baca lengkap bismillah gak baca fatihah pun sah kata saya nah kalau ngikutin madhabnya Hanafi karena Hanafi menafsirkan la salata lima lam yakra' bi fatihah til kitab itulah disitu bukan layasih tetapi layatin saja kalau Imam Syafi'i kan layasih gak sah sholat tanpa membaca al-fatihah tapi kalau Imam Hanafi disitu layatin gak sempurna sah gak baca fatihah cuma gak sempurna Allahu Akbar kunhu Allah misalnya ruku sah bagi madhab Hanafi cuma gak sempurna karena beliau tidak memasukkan fatihah ke dalam rukun yang harus kita kedepankan bukan itu kebijaksanaan orang ini baru datang dari timur tengah menyalah-nyalahkan amaliah yang seumur umur dipakai disitu apalah dia dengan Imam Syafi'i nah disitu seumur hidup pakainya madhab Imam Syafi'i nah yang harus kita kedepankan adalah ketika Bapak berkunjung di satu tempat mohon maaf disini kunut apa tidak kalau Bapak ngimamin ya gak kunut misalnya yaudah Bapak gak usah kunut kira-kira-kira begitu kalau kunut Bapak gak kunut misalnya di satu tempat ngimamin Bapak kunut kira-kira begitu jadi kita saling toleransi dalam hal-hal yang sifatnya furuk tetapi saling gotong royong dalam hal-hal yang sifatnya usul Islam akan jaya Islam akan menang manakala kaum muslimin kuat dan tidak mungkin kaum muslimin kuat manakala mereka tidak bersatu dan tidak mungkin bersatu kalau bertengkar terus tidak mungkin bersatu kalau tidak menjaga silaturrahim kasih sayang dan kasih sayang itu tidak mungkin muncul dari orang yang dengki suuzon ahlaknya gak dia muncul dari orang yang hatinya salim dari orang yang hatinya penuh dengan khusnuddon selalu memandang sisi kebaikan orang lain mudah-mudahan di sini begitu bahagia mungkin di sini campur sari ya gak apa-apa imam yang satu gak kunut ya sudah gak apa-apa imam yang satu kunut ya sudah gak apa-apa yang apa-apa itu kalau gak sholat itu aja tahlilan tahlilan gak tahlilan bertengkar ya biasa aja namanya kompleks ada satu hadis tapi hadis ini saya masih ragu tapi menarik gak tahu waktunya masih ada apa enggak udah wajib belum habis belum habis ini ada bukunya kurang kayaknya jadi gini ada suami istri bertengkar di tengah pertengkaran itu si suaminya ngomong sama istrinya saya bersumpah tidak akan menggauli kamu selama satu hin pernah denger kisah itu tapi nanti cek lagi Pak ya kualitasnya ini saya ingin menyampaikan ibrohnya saja bertengkar di tengah pertengkaran dia ngomong saya tidak akan menggauli kamu menggauli paham ya selama satu hin dia sumpah selesai ngomong eh lewat satu minggu dua-duanya kangen kangen nah orang Arab makannya unta apa yang sih uli bidonya satu minggu lewat dua-duanya kangen bingung udah sumpah orang Arab kalau sudah bersumpah pantang melanggar sumpah akhirnya nanya kepada yang pertama Abu Bakar Abu Bakar saya punya masalah saya bertengkar dengan istri saya kemudian saya bersumpah tidak akan menggauli istri saya selama satu hin saya mau nanya makna hin itu apa saya bersumpah tapi saya nggak paham dengan sumpah saya tapi saya nggak mau melanggar sumpah saya kata Abu Bakar yang saya tahu makna satu hin itu seumur hidung mending mati aja kalau begitu tapi cerdik dia memangnya sahabat cuma satu ada tuh Umar coba ah nanya Umar begitu Umar saya punya masalah saya baru sumpah gini 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 saya mau nanya makna satu hin itu berapa oh yang saya tahu dari Quran makna satu hin itu 40 tahun jadi diskon berapa persen tuh 60% ya lumayan lah kira-kira ah jangan-jangan kalau nanya sahabat yang lain diskonnya bisa lebih jatoh lagi coba ah nanya Sayyidina Usman Ibnu Afad oh yang saya tahu makna satu hin itu adalah satu tahun ah lumayan ini hitung-hitung jadi TKW di Malaysia atau dimana kan lumayan jatohnya ini satu tahun ah coba tanya nih sama orang yang paling alim Sayyidina Ali kata Sayyidina Ali yang saya tahu makna satu hin itu sehari semalam udah lewat seminggu ini Baji kalau begitu udah lewat dong kata dia tapi namanya orang gak pernah ngaji ya ya tetep aja bingung kok sahabat nabi ini beda-beda tapi ya semua orang mengakui pintar-pintar gitu ini yang kemudian melahirkan madhab-madhab akhirnya memaksakan diri memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah dipanggil semua sahabat mulia ini di sidang satu-satu Abu Bakar betul kamu memfatwakan bahwa makna satu hin itu adalah seumur hidup betul wahai Rasulullah apa argumennya dalam Al-Qur'an saya menemukan makna satu hin itu walakum fil ardi mustaqarrun wa matahum ilahin disitu seumur hidup Umar bin Khotob denger jawaban Abu Bakar begitu gak agak meter biasa aja punya jawaban berilmu biasa aja jadi orang berilmu itu santai aja Umar kok kamu bisa diskon 60% itu gimana ceritanya jadi 40 tahun ya Rasul ya Rasul saya menemukan makna satu hin dalam Al-Qur'an 40 tahun itu sebuah ayat hal atah alal insani hinu minad dahri lam yakun syai ammal kuro pinter-pinter nih sahabat luar biasa sebentar sebentar Usman bin Affan denger Umar punya jawaban begitu gak gemet terbiasa aja santai aja punya jawaban Usman kok kamu bisa satu tahun itu bagaimana ceritanya ya Rasul saya menemukan dalam Quran makna satu hin itu satu tahun sebuah ayat Tukti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yabribullahu al-amsala lil nasih la'allahum yatadakkal jadi hin disitu adalah satu tahun Ali kok kamu beda sendiri nih gimana ceritanya jadi Ali juga gak gemeter ketika Usman punya jawaban begitu Ya Rasul saya menemukan makna satu kin sehari semalam ini di sebuah ayat fasubahanallahi hinatum sunah wahina tusbihuh bertasbihlah kalian di pagi hari dan petang hari berarti sehari semalam uruh pinter-pinter Bu Haji terus gimana yang bener yang mana Bu Haji ya bener semua itulah yang kemudian melahirkan madhab-madhab idha jetahadal hakim fa'asaba falahu ajron wa idha akhto'a falahu ajron wahid kalau ijtihad seorang mujtahid itu benar dia dapat dua pahala kalau salah salah pun dapat pahala satu jadi ijtihad gak ada yang salah misalnya Imam Syafi'i mengatakan Bismillah dalam sholat itu harus jahar salah misalnya ketika disedang di akhirat salahnya pun bener dapat satu pahala asalkan mujtahid ya kalau Bapak kan gak jelas nih ngaji gak jelas LC nya lulusan Ciputa lulusan Cirende misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan kunut itu bid'ah salahnya pun dapat satu pahala Imam Syafi'i benar kunut itu sunnah muakkadah benarnya mendapatkan dua pahala kira-kira begitu na ta'awan fi mattafakna wa na ta'adar fi makhtalam jadi kita toleransi dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah saling gotong royong dalam hal-hal yang sifatnya prinsip mudah-mudahan sekali lagi perumahan alhamdulillah ini perumahan Hunyantan Panama ini diberkahi dengan berkatnya maulid baginda Nabi Besar Muhammad SAW diberkahi dengan banyaknya anak-anak yang soleh dan solihah mereka terus istiqomah dalam belajar dijadikan oleh Allah oleh Tuhan kita menjadi anak-anak yang cinta terhadap agama fakih fukoha ulama dan kita harapkan sepeninggal kita mereka menjadi jariah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah berkalang tanah yang punya hutang segera lunas hutangnya yang ada masalah segera diberikan solusi dari permasalahannya yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya yang mau nikah lagi mudah-mudahan didekatkan jodohnya istrinya udah meninggal istrinya yang gak boleh nambah lagi kata Pak MC daripada saya copot saya lepas mending tambah lagi kata beliau dan yang paling kita harapkan adalah mudah-mudahan kita dihimpun dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW meninggal dalam keadaan khustul khatimah Al-Fatihah 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 namanya siapa lupa baru satu jam namanya siapa ganti pertanyaan sebutkan redaksi solawat syajarotun nukud oh ibu langsung silahkan Bu Haji Masya Allah Barakallahu ini buku saya pertama judulnya Mutiara Cinta dari Sang Mustafa tentang pernikahan kalau Pak MC yang dapat takut nambah lagi silahkan Bu Haji ini dikasih ke Bu Haji apa mau difoto 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 silahkan dibaca Bu Haji ya saya itu punya guru Pak Ali Mustafa Yaakub beliau punya logo punya logo apa punya prinsip jangan mati sebelum punya karya oke yang kedua ini agak jelimet ini buat santri duh pertanyaannya naumnya lupa semua saya juga ada dua kalimat yang ringan di ucapkan tetapi berat timbangan keutamaannya di mizan disukai oleh Ar-Rahman sebutkan dan bacakan kalimat itu jangan laki-laki cung Pak Erwe Pak Erwe diartiin Pak Erwe diartiin enggak dikasih buku nih Pak Erwe diartiin Subhanallah maha suci Allah wa bi hamdihi dan segala puji baginya Subhanallah il adil maha suci Allah yang maha agung Masya Allah ini untuk Pak Erwe ini tesis saya judulnya sejarah terem-terem dalam ilmu hadis bukan seantrikan ini biar pusing-pusing lah siapa yang mencetuskan istilah sahih apa itu sahih lidatihi apa itu sahih lidatihi apa itu sahih lidatihi apa itu Hasan apa itu Hasan lidatihi nah pokoknya jelimet lah tapi dibaca terima kasih mudah-mudahan berkah terima kasih pertanyaan katilu apa nama pesantren Habib Saggab yang ada di paru Nurul Iman Masya Allah ini catatan da'wah saya di Kanada jadi saya ini mohon maaf bukan orang yang punya Pak ya tapi mungkin karena berkah berkah ya berkah apalah tiap tahun ke Amerika kemarin pandemi aja nggak berangkat sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris Bu Aji bisanya cuma I love you doang tapi ya berkah Quran berkah salawat ongkos kalau lagi mahal ke Amerika itu sampai 30 juta satu kali berangkat di atas pesawat 30 jam di atas pesawat tuh ini Indonesia Amerika di bawah sini ini tiga kali perjalanan saya tulis di buku ini ada foto saya juga Bapak lihat ya mudah-mudahan manfaat buku terakhir ini khusus bagi orang yang banyak dosa merasa banyak dosa ini kira-kira buat siapa ini MC MC oke MC judulnya lembaga penghapus dosa jadi buat orang yang merasa hidupnya nggak jelas kehilangan arah baca ini ini khusus buat siapa nih Pak MC ya tadi saya di awal baca satu doa minta ilmu manfaat mohon diulang doa saya itu silahkan nggak ada yang bisa nih Pak MC silahkan Pak MC Allahumma bukan Allahumma lantas jalan wa ilaih kal ngacir bukan Allahumma minta ilmu manfaat saya dulu ketika belajar dengan Pak Ali Mustafa Yaakub ya nggak bisa jawab itu berdiri satu berapa Pak Ustadz? satu jam setengah nah kira-kira kalau praktikin disini gimana? satu jam setengah nggak bisa jawab oke sekarang Pak MC tunjuk tunjuk Pak MC tunjuk siapa? Pak Suep Pak Suep mana Pak Suep orangnya? oh sesepu ya? oh ini nggak tanggung-tanggung ini Pak MC ini nggak tanggung-tanggung ini mohon maaf Pak Suep mungkin bisa juga enak nih bisa diulang doa yang tadi Allahumma Allahumma inni as'alukah ilman terus terus wa'amalan shalihan mutaqabbalah warizkon wasi'an halalantayiban mubarakah Masya Allah berkah untuk Pak Kiyai Nanti kalau yang lain pengen punya foto kopi aja ya beli Masya Allah Assalamualaikum oh foto dulu foto dulu sudah terima jazakumullah Ya Allah mudah-mudahan sekali lagi ibu bapak disihatkan lahir batin istiqomah dalam ibadah panjang umur rizki berkah umur berkah anak-anak berkah dari saya cukup sekian mudah-mudahan ada manfaatnya langsung doa ya Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awalina wa'al-akhirina wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli saadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin Allahumma Allahumma inna nas'aluka imanan la yertad wa na'iman la yanfad wa merafaqata nabiyika al-mustafa sallallahu alayhi wa zallam Allahumma rizukna al-qana'ah wa habibna fi salat al-jama'ah wa lakirna bilmawtikum lasah wa hasyurnah ma'an nabiya al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam sahib al-shafa'ah Allahumma inna nasalka al-khawza inda al-liqa wa sabra inda al-qada wa manazil al-shuhada wa aisha al-shuhada wa al-nasra ala al-a'da wa murafaqat al-anbiya tabbana atina bidunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa kin'adab al-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiya al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadlika subhanarabbika rabbil al-zati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin nasalukal ijabah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki yaumil din iyaqan al-mursalina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-rahmanirrahim inaya